Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani hari ini admin akan share kembali ke teman-teman semua ini tanaman terong bapak seharil waktu itu yang kita kocor menggunakan jakabah 200 ml kemudian kita encerkan ke air 10 liter dan kita kasih NPK 3 sendok sahabat tani ya seperti ini perkembangannya saat ini perkembangannya dari sisi batang lebih besar ya nah itu juga lebih besar dan juga daunnya lebih besar sahabat nah ini daunnya lebih besar hampir satu jengkal ya lebarnya dan seperti ini dan ini juga kita bisa lihat sahabat daunnya lebih hijau hijau muda sahabatan ya nah itu lebih segar sahabatan ya dan ajaibnya untuk bunganya jadi double seperti ini sahabat dan hari ini admin akan bantu juga ini tanaman ini supaya putiknya si bunganya ini selamat sahabat tani ya karena di daerah kami ini kemarin 2 hari 2 malam hujan lebat ya sehingga menyebabkan putik yang ini ini rontok sahabat ya nah selain itu admin juga akan bagikan bagaimana caranya supaya putik atau bakal-bakal buah ini tidak rontok admin akan bagikan ke teman-teman semua sahabat tani nah sederhananya kita bisa gunakan pupuk kalsium dari cangkang telur ini tapi tidak harus cangkang telur sebetulnya bisa menggunakan pupuk kalsium toko juga sahabat tani ya intinya kalsium itu fungsinya supaya putik atau bunga-bunga yang seperti ini tidak rontok sahabat tani ya ya admin akan contohkan untuk yang singkatnya ini bisa kita taburkan di sekitar perakaran sahabatnya seperti ini ini yang simpelnya ya bisa kita lakukan seperti ini pada perakaran tanaman terong ataupun tanaman yang lainnya supaya tidak rontok ya bunganya nah seperti ini ini kemarin habis kena hujan ini rontok sahabat tani ya jadi kita perlu tambahkan pupuk kalsium ketika tanaman sudah mulai berbunga seperti ini untuk menghindari kerontokan seperti ini sahabat ya tapi sebetulnya kalau pengen ini cepat larut sahabat ya bisa teman-teman sangrai kemudian setelah disangrai kalau punya pupuk jakaba bisa dicampur dengan pupuk jakaba cangkang telur yang sudah disangrai tadi kita hancurkan kemudian kita ambil dari cangkang telur yang sudah hancur tadi itu setelah disangrai 2 sendok atau 3 sendok kemudian kita campurkan ke air 10 liter kemudian kita tambah lagi dengan air jakaba 1 gelas sahabat ya jadi kalsium yang ada pada kulit telur ini akan lebih cepat terurai ya berbeda dengan yang ditabur seperti ini tapi ditabur seperti ini juga boleh sahabat ya kalau kita tidak punya banyak waktu boleh juga ditabur seperti ini karena ini lama-lama juga akan terurai dengan sendirinya lewat mikroba yang ada di tanah ini sahabatan ya nah yang ini juga sahabat yang berbunga double seperti ini kita juga akan taburkan dengan cekang telur sahabat ya supaya kita bisa melihat nanti efeknya bagaimana apakah yang buahnya ini bisa selamat atau tidak setelah kita tabur menggunakan cangkang telur yang tidak dipermentasi sahabat ya langsung kita taburkan saja seperti ini kalau mudahnya itu teman-teman bisa kocor atau tabur dengan bupuk kalsium sahabat ya atau di spray juga bisa dispray menggunakan bupuk kalsium supaya putik atau bunganya ini tidak rontok sahabat ya sahabat seperti ini perkembangan terbarunya untuk tanaman terong yang 10 hari setelah kita kocor menggunakan jakabah alhamdulillah perkembangannya baik sahabat oke sahabat untuk tutorial kali ini kita hanya ini saja menyarankan apabila tanaman sudah berbunga seperti ini usahakan kocor atau tabur kalsium yang mudahnya yaitu menggunakan cangkang telur seperti ini sahabat ya supaya bunganya tidak rontok oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijab